Bangau Sakti Jilid 24. Dengan tenang B.E. Kun Bu menjawab, jika aku kalah melawan Cho Hyong, aku rela menggorok leher sendiri membunuh diri. Jawaban itu membuat Pek Yun Hui terperanjat dan cemas. Cho Hyong yang dapat mendengar ucapan itu juga tertawa dan berkata, B.E. Eng, mengapa kau mesti bersumpah demikian? Kita hanya menguji silat, dan tidak perlu demikian nekatnya. Tetapi ucapan B.E. Kun Bu itu keluar dari isi hatinya yang tulus, dan ia telah bertekad mengambil kembali kitab-kitab Kui Goan Pit Cek untuk diserahkan kepada pemiliknya, Nasyao Tiap, sebagai seorang murid Partai Kun Lun. Ia akan bersikap. Ksatria dan luhur demi nama Partai Kun Lun, dan dalam pertempuran melawan Cho Hyong, ia mempertaruhkan jiwanya. Cho Hyong lalu bertindak maju dan menantang, B.E. Eng kau dapat segera mulai menyerang. B.E. Kun Bu tidak menjawab ia menusuk Cho Hyong dengan pedangnya. Cho Hyong mengelit dengan mudah, sambil berkata, aku akan menerima serangan-seranganmu tiga kali dan tidak membalas, tetapi seterusnya. B.E. Kun Bu tidak memperdulikan ucapan itu, ia menyerang lagi dengan hebat dengan jurus-jurus hasil musilat pedang Kun Lun. Tetapi Cho Hyong yang jauh lebih pandai hanya tersenyum dan dapat menghindari serangan-serangannya dengan mudah, lalu ia memperingatkan B.E. Eng jaga hati-hati. Aku mulai menyerang lalu satu tusukan dengan jurus Su Hoan Im yang atau membalikan awan ia lancarkan dengan penuh tenaga. B.E. Kun Bu terkejut, dan lekas-lekas mundur limai angkah. Belum lagi ia berdiri jejak ketika pedangnya Cho Hyong menyambar lagi ke dadanya, ia tak keburu mengegos, dan ia harus menangkis dengan pedangnya, terang terdengar suara kedua pedang itu beradu. Cho Hyong tertawa dan berkata, B.E. Eng coba sambut tiga serangan ku lagi dan ia terus melancarkan serangan-serangannya dengan jurus-jurus Heti Chin Lo, menyerah mutiara dari dasar laut. Ya po Ahang Yen, menghalau tawon di tengah malam, dan Tian Bong Lo Chiok, memasang jaring menangkap burung. B.E. Kun Bu segera merasa ia dikurung oleh pedangnya Cho Hyong, seolah-olah tak ada lowongan untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan itu, ia tidak menangkis dengan pedangnya, Ia hanya menggunakan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu yang ia dapat pelajari dari Pek Yun Hui, dan berhasil lolos dari ketiga serangan-serangan yang dilancarkan dengan hebatnya itu, gerak yang luar biasa itu membuat Cho Hyong terheran-heran, lekas-lekas ia loncat mundur tiga tindak, dan menanya, B.E. Heng Ilmu apakah yang kau gunakan untuk meloloskan diri dari tusukan-tusukanku? B.E. Kun Bu terus membungkam, bahkan ia menyerang kembali. Kyok Go An Hoat yang menyaksikan pertempuran itu berkata kepada Ong Lampeng, Coba kau lihat kerusi B.E. itu meloloskan diri. Aku khawatir Cho Piao Su tak mudah menangi dia. Pada saat itu Cho Hyong membentak, Jika B.E. Heng tidak ingin berhenti bertarung aku terpaksa menghajar lebih dasyat lagi dan ia menusuk pula kepada B.E. Kun Bu, kali ini ia berusaha menusuk kepalanya, dan tusukan itu adalah jurus yang ia dapat pahami dari kita. Percatatannya San Im Sini, kelihatannya hanya satu tusukan, tetapi setelah dekat sasarannya, tusukan itu berubah menjadi tiga tusukan bertubi-tubi, B.E. Kun Bu sukar mengagus atau berkelit. Tetapi di luar dugaan semua orang yang menyaksikan, ketika ujung pedang sudah dekat sekali, tiba-tiba B.E. Kun Bu berbalik, dan secepat kilat meloncat ke atas dan melalui di atas kepalanya Cho Hyong untuk turun di belakang lawannya. Lagi-lagi Cho Hyong menusuk angin, dan ia lekas-lekas berbalik B.E. Kun Bu lagi-lagi menggunakan ilmu Gou Heng Bichong Pu, dan segera menusuk kembali, tetapi dapat diegusi oleh Cho Hyong. Setelah berkali-kali gagal Cho Hyong tidak berani memandang enteng lagi kepada lawannya ia loncat mundur beberapa dipadan berdiri tegak mengawasi lawannya, dengan maksud mencari kesempatan menyerang Pu A. Setelah melihat Gou Heng Bichong Pu sudah cukup meladani Cho Hyong yang congkak dan busuk itu. Pek Yun Hui mulai tidak khawatir lagi. B.E. Kun Bu telah berhasil meloloskan diri dari serangan-serangan yang dasyat ia berpikir Z. Benar-benar aku tak dapat menduga wataknya. Tahun lalu, ketika aku bersama-sama dia melawan Hu O Siyo Hu E Siyo dari Kuwil To A Chiyok Si, ilmu silatnya tidak lebih tinggi daripada ilmu silatku, dan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jik Yam Ku, ilmu silat pedang mengusir roh dengan 12 jurus, lebih baik daripada ilmu silat pedangnya, tapi hanya dalam satu tahun, dia telah banyak maju, aku betul-betul heran. Demikianlah kedua belah pihak saling mengawasi karena kedua-duanya merasa jerik untuk menyerang sembarangan. Jangan kemudian Co Hyong maju menghampiri kali ini B.E. Kun Bu tidak memberikan kesempatan lawannya menyerang lebih dulu, dengan jurus Heng Hua Chun Ji atau hujan menghantam bunga mekar, ia putar-putar pedangnya sambil mendesak maju, jurus itu adalah salah satu jurus dari Cui Hun Cap Jik Yam, dan Co Hyong tak dapat pandang remeh ia harus menggunakan jurus penghang Chang Hua Tau S. membekukan sungai untuk melindungi diri. Ketika itu terdengar suara kedua pedang beradu berkali-kali, dan memunkratkan lelatu api yang terlihat nyata di malam itu. Beradunya pedang mereka segera terlihat akibatnya, Co Hyong rupanya tidak merasa bahwa pergelangan tangannya yang memegang pedang mulai lumpuh, tiba-tiba Co Hyong berseru, B. E. Eng Awas dalam pertarungan yang seri itu tiba-tiba ia menusuk B. E. Kun Bu dengan jurus Shin Leong Kat In atau Naga Sakti keluar dari awan. Tusukan tersebut sangat dasyat gagangnya tergetar dan pedangnya berkebat hembusan angin tusukan itu terasa jauh. B. E. Kun Bu tidak berani menangkis, karena ia insyaf bahwa tangkisannya hanya akan melumpuhkan tangannya. Lagi-lagi ia menggunakan Ngo Heng Bichong Pu, dan lagi-lagi ia luput dari tusukan maut itu. Co Hyong sengaja menusuk demikian karena ia ingin mengetahui B. E. Kun Bu menggunakan ilmu apakah untuk meloloskan diri. Tetapi ia hanya melihat B. E. Kun Bu berbalik secepat kilat, dan dengan cepat pula B. E. Kun Bu seolah-olah lenyap dari pengelihatannya, ia tidak mengetahui kelihayan ilmu Ngo Heng Bichong Pu itu. Co Hyong tidak menanti serangan kembali dari lawannya, ia lekas-lekas meloncat mundur lima tindak, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menduga B. E. Yang memiliki ilmu yang sakti, talu secepat kilat ia menyerang lagi dengan jurus G. Heng Ho An Wiai atau merubah bentuk dan menukar tempat, hanya terlihat bayangannya berkelebat dan berkeredepnya pedangnya yang menyerang B. E. Kun Bu bertubi-tubi, jurus itu lagi-lagi dari kita catatannya San Im Shin Ni yang terkenal pada 300 tahun berselang, dan yang bersama-sama Tian Ki Chin Jin telah menyusun ilmu-ilmu silat ajaib dan sakti ke dalam kitab-kitab yang terkenal dengan nama Kui Go An Pichek. Meskipun Cho Yong telah berkata sebelumnya mereka mulai bertempur bahwa ia tak mau bertempur sampai ada yang tewas, tetapi dalam hatinya ia ingin membunuh mati B. E. Kun Bu. Berulang-ulang ia mencoba membunuh B. E. Kun Bu, namun maksudnya itu selalu gagal. Demikian kali ini ia bertekad untuk dapat membunuhnya semula ia khawatir Pek Yun Hui akan membantu akan tetapi setelah mengingat bahwa ia pun didampingi oleh Ong Lampeng, Ong Hon Siong, Molun dan Kiyok Go An Hoat. Ia yakin dapat menakluki Pek Yun Hui, karena ia berkeputusan mengakhiri jiwanya B. E. Kun Bu dengan menyerang menggunakan jurus-jurus yang ia telah pahami dari kitab catatan San Im Shin Ni. Cho Yong berbuat curang. Dengan ilmu Gau Heng Bichong Pu, langkah ajaib, B. E. Kun Bu berhasil mengelaki tusukan dari bacokannya Cho Yong sehingga semua yang menyaksikan terpesona. Lalu dengan menggunakan ilmu Cui Hun Cap Ji Kiam, ilmu silat pedang khas Partai Kun Lun, ia mulai menyerang lagi sambil melindungi diri dengan jurus inbu Kim Kong atau awan dan kabut meliputi surya. Harus diketahui bahwa Gau Heng Bichong Pu adalah jauh lebih lihai daripada ilmu Giai Heng Hoan Wi Ye, ilmu merubah bentuk dan tempat, dari Cho Yong Ju dan bagaimana Cho Yong menyerangnya, ia tak berhasil melukai B. E. Kun Bu. Demikianlah pertempuran berlangsung beberapa puluh jurus, dan kedua belah pihak mengeluarkan semua keahliannya untuk menjatuhkan lawannya sehingga membuat keempat pemimpin-pemimpin cabang Partai Silatian Leong terpaku. Tiba-liba pedangnya B. E. Kun Bu menusuk punggungnya Cho Yong setelah dengan secepat kilat ia meloncat ke belakang lawannya, tapi dengan gesitnya Cho Yong berbalik dan menangkis tusukan maut itu dengan jurus Tan Hong Liao Win atau Burung Hang melalui awan, ia terkejut dan merasa heran bahwa ia masih juga tak berhasil melukai lawannya, tiap-tiap kali ia dapatkan tusukan atau bacokannya mengenai angin. Justru pada saat ia berpikir, ia mendengar B. E. Kun Bu menjerit, dan ia merasa ujung pedangnya B. E. Kun Bu sudah dekat kepada tengkuk lehernya, ia tak dapat menangkis tusukan itu ia hanya dapat miringkan tubuhnya sedikit ke samping, lalu meloncat mundur satu dipal lebih. B. E. Kun Bu sudah siap menyerang lagi dengan wajah yang seram, dan dalam sekelebatan saja ujung pedangnya sudah menempel di atas dada lawannya ia hanya perlu mendorong sedikit lagi, maka berakhirlah riwayatnya Cho Yong. Tapi B. E. Kun Bu berkata, Cho Yong, dahulu kau telah berlaku baik terhadap aku, dan budimu itu aku tak dapat. Lupakan. Aku hanya minta kau memegang janji dan mengembalikan kitab-kitabku Goan Picek itu, dan kita seterusnya masih menjadi kawan yang baik. Dalam keadaan terdesak dan jiwanya terancam itu Cho Yong yang pintar busuk berkata, B. E. Eng telah bicara betul. Kita masih menjadi kawan yang baik tentang apa isinya kotak itu, aku sebetulnya tidak mengetahui hanya setelah aku mengambil kotak itu, aku pernah serahkan kepada orang lain. Aku pun tidak mengetahui jika dia telah membuka kotak itu. Tetapi kotak itu belum diberikan kepada orang ketiga, dan jika isinya betul kitab-kitab Kui Goan Picek, aku yakin kitab-kitab itu belum hilang, oteh karena itu, aku minta B. E. Eng ikut aku menemui orang yang menyimpannya. Pek Yun Hui membentak hektometer. Lagi-lagi kau coba menipu kami. Aku memberitahukan dengan sejujurnya, tetapi jika Pak Sio Chia tidak peraya, aku bisa berbuat apa? Jawab Cho Yong. Siapakah orang itu? Tanya Pek Yun Hui. Orang itu dikenal oleh B. E. Eng hanya diasungkan menemui kau. Pek Yun Hui menjadi makin marah dan ia membentak, aku hendak mengikut untuk menemui orang itu. Sebelumnya Cho Yong menjawab, Mulun berkata, Cho Piao Su. Orang itu sekarang di mana jika kau ingin pergi, kami semuanya pun akan turut pergi. Bagus kata Ong Han Siong. Kita semuanya pergi. Aku juga ingin lihat kitab-kitab ajaib itu. Tiba-tiba Pek Yun Hui menggerakkan tangannya, dan dua biji bola perak sebesar kacang tanah terbang ke udara, lalu sekejap kemudian terdengar dua orang menjerit dan segera jatuh di tanah. Sebetulnya setelah melihat ilmu silat B. E. Kun Bu, Ong Han Siong sudah menjadi kagum. Tetapi setelah melihat K. Pek Yun Hui melontarkan senjata rahasianya, ia makin kagum. Ia berpikir gadis ini lihai sekali. Dia pasti memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Jika kita berhasil mencari kitab-kitab Kui Go An P. Cek, dengan pemimpin-pemimpin cabang bendera merah dan biru sudah terluka, kita sukar membawa kitab-kitab tersebut keluar dari pegunungan ini. Lagi pula kita harus menghadapi Tue E. Seng, Teng Li dan Xia Yon Hong. Kita tak dapat mengharap bala bantuan lekasi ekas datang jalan yang terbaik ialah memberitahukan hal ini kepada Chong Piao Tau dulu, agar dia dapat siap sedia menggempur lawan jika perlu, maka ia telah memberi isyarat kepada dua orangnya berlalu. Kedua orang yang telah disambit jatuh oleh biji bola perak tadi adalah orang-orangnya Partai Tian Liong yang dilihat oleh Pek Yun Hui hendak berlalu. Ong Hong Xiong menghampiri kedua orang itu untuk segera menjadi kaget ketika melihat bahwa mereka itu telah tertotok jalan darahnya sehingga tak sadar. Ia segera mengetahui bahwa biji-biji tersebut dilontarkan oleh ilmu bilipa singkong, lemu sakti menotok jalan darah, yang jarang terlihat di kalangan Kang Ou. Ia yang telah lama berkecimpung di kalangan Kang Ou juga jarang menjumpai jago silat yang memiliki ilmu yang sakti itu. Ia lekas-lekas menolong membebaskan jalan-jalan darah yang tersumbat oleh totokannya Pek Yun Hui. Dalam suasana yang tegang itu, Chow Yong tiba-tiba tertawa. Pek Yun Hui lekas si ekas meloncat dan berdiri di sampingnya Chow Yong, ia membentak, apa yang kau tertawa? Bukankah dengan tertawa itu kau ingin mengirim isyarat kepada orang-orang dari Partai Tianli Yong? Hektometer. Meskipun Soe Penghai berada di sini, dia tak dapat menolong kau lalu Pek Yun Hui mengirim jotosannya. Chow Yong lekas si ekas mengegos dan dengan pedangnya coba menyerang, tetapi entah dengan ilmu apa. Pek Yun Hui kebat. Pedangnya Chow Yong ke samping dengan tangan kirinya, dan menusuk dadanya Chow Yong dengan satu telunjuk tangan kanannya. Chow Yong terkejut, dan lekas-lekas menggunakan ilmu Giai Heng Hoan Wiai-nya, dan berhasil mengelit tusukan telunjuk mautnya Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu yang khawatir Pek Yun Hui akan membunuh mati Chow Yong segera loncat dan berdiri menjaga Chow Yong sambil berkata, Cici, aku minta kau berhenti menyerang jangan melukai dia. Pek Yun Hui yang senantiasa membantu dan membela B.E. Kun Bu terpaksa berlaku sabar lagi. Lalu Chow Yong berkata lagi, orang yang kita harus temui itu berwatak ganjil, dia sungkan menjumpai orang lain, keempat Piauto dapat menunggu di sini, aku akan mengajak B.E. Heng menjumpai dia. Jika dia berwatak ganjil, kami pun tidak perlu menjumpai dia, kata Molun jika mereka berempat turut ikut serta, pikir Chow Yong, maka Pek Yun Hui tentu juga mengikut, B.E. Kun Bu sudah dapat melawan aku, tetapi aku masih merasa ragu-ragu keempat Piauto dapat melawan Pek Yun Hui. Yang penting ialah Pek Yun Hui jangan sampai merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. B.E. Kun Bu telah menduga siapa orang yang dimaksudkan itu, setelah ia yakin ia dapat melawan Chow Yong dengan ilmu Gou Heng Bichong Pu, ia pun tidak khawatir mengikuti Chow Yong seorang diri. Ong Hon Xiong yang melihat Chow Yong diam saja, segera berkata, jika Chow Piausu anggap kami tak usah turut, kami pun tidak hendak memaksanya. Lalu Chow Yong berkata kepada B.E. Kun Bu, mari kita berangkat sekarang. Baik jawab B.E. Kun Bu, aku masih tetap peraya janjimu. Pek Yun Hui menahan B.E. Kun Bu dan berkata, kau harus waspada jangan sampai kena dianiaya lagi, karena kau telah berkali-kali dianiaya dia sehingga menderita luka-luka di dalam tubuh. B.E. Kun Bu mengangguk, Chow Yong juga telah mendengar peringatan itu, ia hanya menyengir. Sambil berjalan Chow Yong berkata, apakah B.E. Eng peraya bahwa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu disimpan oleh sucimu? Aku telah mengatakan tadi bahwa aku masih peraya janjimu, jawab B.E. Kun Bu. Chow Yong menyengir dan terus berjalan. Ketika itu sudah hampir jam 4 pagi, tetapi bulan masih berada di atas memancarkan sinarnya, setelah mereka berjalan lebih kurang 4-5 li, mereka tiba di suatu lembah, dan Chow Yong mulai berjalan makin perlahan. B.E. Kun Bu tidak sabar melihat sikap Chow Yong itu, ia menegur Chow Yong. Tidak lama lagi akan terang tanah, ayo jalan lekas sedikit. Chow Yong yang busuk menjawab sambil tersenyum, apakah B.E. Eng tidak memikiri B.E. Kun Bu tersinggung. B.E. Kun Bu tersinggung. B.E. Kun Bu adalah seorang yang luhur dan agung, aku minta kau jangan menyinggung padanya jawab B.E. Kun Bu. Chow Yong masih juga menyindiro. Aku tidak boleh menyinggung dia katanya mengecek. Soal ini lebih baik kita jangan membicarakannya, kita lebih baik lekas-lekas menjumpai Leong Suciku kata B.E. Kun Bu. Chow Yong terpaksa berjalan cepat lagi, dan diikuti terus oleh B.E. Kun Bu. Dia mengajak aku ke tempat yang asing bagiku, kini, bukan saja aku tidak melihat kitab-kitab Kui Go An Picek, tetapi aku juga belum tentu dapat melihat Leong Suciku. Jika dia melarikan diri, apakah yang aku harus perbuat? Ketika itu Chow Yong telah berbelok dan tidak kelihatan B.E. Kun Bu mengejar dengan hati berdebar-debar. Ketika ia tiba di depannya semak-semak, ia ingat akan peringatannya Pek Yun Hui bahwa ia harus waspadat terhadap Chow Yong yang busuk dan lici itu. Ia cabut pedangnya dan bertindak maju, ia berjalan terus sampai di kaki suatu jurang yang curam, ia memandang ke sekitarnya dan dapatkan bahwa ia berada di suatu lembah yang dalam dikitari oleh jurang-jurang yang curam. Ia berpikir, meskipun Chow Yong memiliki ilmu meringankan tubuh yang lihai, ia tak dapat mendaki jurang yang curam ini. Aku menunggu sampai terang tanah dan mencari dia lagi. Tak lama kemudian ia mendengar suara seorang wanita memanggil dengan kedua matanya yang tajam, ia berusaha mencari arah di mana datangnya suara wanita itu, tetapi ia tak melihat apa-apa yang dapat menunjukkan sesuatu kepadanya. Ia pasang kedua kupingnya dengan harapan dapat mendengar panggilan tadi untuk kedua kalinya. Kemudian di tempat yang jauhnya sedepal lebih terdengar suara beberapa batu yang kecil membentur batu gunung yang besar. Apakah batu-batu yang kecil itu telah gempur dan jatuh dari atas ke bawah? Ia loncat maju ke suatu batu gunung yang besar yang sangat melekat ke pinggir kaki jurang. Ia ingat akan peristiwa ketika ia bersama Chohyong bersembunyi di dalam sebuah kamar batu di dalam goa yang mulutnya tertutup dengan batu gunung yang besar. Ia berpikir apakah di balik batu gunung ini adalah satu goa? Baru saja ia ingin menggeser batu gunung yang besar itu ketika ia mendengar suara tertawa dari tempat yang hanya beberapa depa jauhnya. B. E. Kun Bu mengenali bahwa suara tertawa itu adalah dari Chohyong, dan baru saja ia ingin loncat menghampirinya. Ia ingat akan pesannya Pek Yun Hui, maka hanya berteriak, Chohyong, kau lari kemana sehingga aku tak dapat mencarinya? Sambil tertawa Chohyong jalan mendekati dan setelah berdiri berhadapan, ia berkata, B. E. Engkotak batu giyok itu betul berisikan kitab-kitab Kui Goan Picek, dan aku telah minta kembali dari sucimu. B. E. Kun Bu mengerutkan kening, lalu menanya, lembah yang sempit dan terkurung ini tidak luas sebetulnya suciku sekarang berada di mana ia menanya demikian. Dan karena barusan ia mendengar suaranya seorang wanita, ia khawatir Chohyong telah menggunakan kekerasan untuk mengambil kitab-kitab Kui Goan Picek itu dari Liyong Giok Pin. Sebelumnya aku memperoleh persetujuan dari sucimu, aku tak berani mengajak kau menengoki dia, kata Chohyong. B. E. Kun Bu melangkah mundur dua tindak, dan dengan heran ia menanya lagi, bukankah dia telah minta kau mencari aku? Mengapa sekarang dia tak sudi melihat aku? Melihat B. E. Kun Bu bersikap waspada, maka maksudnya untuk membinasakannya gagal lagu ia menjawab, Ya, orang perempuan memang aneh, pikirannya sering-sering berubah. Tetapi sekarang dia sudi melihat kau. Apakah kau masih juga hendak menemuinya? B. E. Kun Bu berpikir Peksio Chia masih menunggu, jika aku tidak lekas-lekas kembali, dia akan menjadi cemas, lagi pula aku khawatir dia harus menghadapi empat pemimpin-pemimpin cabang Partai Tian Liyong yang semuanya lihai ilmu silatnya, paling baik aku lekas-lekas minta dan bawa kembali kitab-kitab Kui Goan Picek dari bangsat ini, untuk segera dikembalikan kepada pemiliknya, Nasyao Tiap, dengan demikian urusan ini beres sudah, dan kemudian aku masih dapat menengok ke Liyong Giopin. Setelah berkeputusan demikian, ia menjawab, Jika aku menjumpai Liyong Suci, aku tentu ada banyak omongan yang diucapkannya, para Piao Tau dari Partai Tian Liyong tentunya akan menjadi kesal menunggui kita, Lebih baik sekarang kau kembalikan kitab-kitab Kui Goan Picek itu kepadaku agar aku dapat segera mengembalikan kepada pemiliknya, kemudian dapat menemui Liyong Suci bersama-sama kau. Dari kantong di dadanya Cho Hyong keluarkan kitab-kitab Kui Goan Picek seraya berkata, karena B. E. Eng sangat bernapsu, baiklah, aku kembalikan kitab-kitab ini. Dalam suasana yang agak gelap itu. B. E. Kun Bu melihat tiga kitab tersusun, dan di kulit muka dari kitab yang teratas ia juga lihat empat huruf Kui Goan Picek. Sambil menerima kitab-kitab itu, ia berkata dalam hatinya, kitab-kitab ini entah berisi ilmu-ilmu silat apa, dan selama 300 tahun entah telah membinasakan berapa banyak jago-jago silat. B. E. Eng aku telah berjanji mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Picek, dan sekarang aku mengembalikan kepada B. E. Eng sendiri aku telah memenuhi janji, kata Cho Hyong sambil tersenyum. Di kalangan Bu In, kita harus mengutarakan keperayaan, aku senantiasa bersikap jujur terhadap Cho Hyong, dan aku pun minta Cho Hyong dapat bersikap jujur terhadapku, kata B. E. Kun Bu. Cho Hyong berpikir sejenak, lalu berkata, kitab-kitab Kui Goan Picek itu merupakan benda yang berharga sekali, dan pada dewasa ini, tidak seorang jago silat yang tidak ingin memikinya. Aku minta B. E. Heng juga baik-baik, jika di tengah jalan ada yang merampasnya, aku tidak bertanggung jawab lagi. Betapapun berharganya kitab-kitab ini, aku tak akan merampas miliknya orang Iain. Tanda petik. Tiba-tiba Cho Hyong mengangkat tangan kanannya, dan secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan kanannya B. E. Kun Bu, dan tangan kirinya merampas kitab-kitab Kui Goan Picek. Setelah berhasil ia tertawa dan berkata, jika B. E. Heng tidak ingin memilikinya, berikanlah kitab-kitab ini kepadaku, karena aku sangat mengaguminya. B. E. Kun Bu terkejut, dan secepat kilat ia menjotos dengan tinju kirinya dengan ilmu Citsin Pok Liyong atau tangan telanjang menerkam naga, dan berhasil menjotos pergelangan tangan kirinya Cho Hyong, ia memaksa Cho Hyong mengembalikan kitab-kitab itu. Tetapi Cho Hyong hanya tertawa, dan ia berkata, jika B. E. Heng masih juga memaksa, jangan mempersalahkan aku lagi. lalu ia membalas menjotos lengannya B. E. Kun Bu sehingga B. E. Kun Bu merasa seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Pada saat itu Cho Hyong simpan kembali kitab-kitab Kui Goan Picek di kantong di dadanya sambil berkata, aku telah mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Picek, dan aku telah memenuhi janji, sekarang aku merampas dari kau, dan soalnya menjadi lain, bukan? Jotosan pembalasan itu dilakukan dengan tiba-tiba, dan jotosan itu dilancarkan menurut petunjuk dari kitab catatan San Im Sin Ni. B. E. Kun Bu merasa seluruh tubuhnya lumpuh dan segera keringat keluar dari seluruh tubuhnya dengan Mas Gulia berkata, kau menyerang aku dengan curang, itulah bukan perbuatannya satu laki-laki. Ha! 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 Jawab Cho Hyong, seumur hidupku aku selalu menggunakan tipu muslihat dan jika bertempur dengan tipu muslihat orang tak dapat mengatakan curang, cuma kau yang mengatakan demikian? Jawaban itu membuat B. E. Kun Bu makin marah lagi. Ia berkata, aku dapat dibunuh tapi tak dapat dihina. Dengan kejam Cho Hyong berkata, B. E. Eng, kau jangan banyak tingkah lagi jika ada pesan, sebutlah, sebab aku segera akan mengakhiri riwayatmu. B. E. Kun Bu tertawa keras seperti orang hilang ingatan, dan berkata dengan suara keras, apakah kau kira aku takut kepada kematian? A. Oyo, kau boleh segera membunuh mati kepada aku. O, jadinya kau tidak ada pesan kepada siapapun mengejek Cho Hyong. Jangan banyak bacot. Bangsat. Ayo, bunuh aku mentak B. E. Kun Bu. Lalu ia pejamkan kedua matanya, menerima nasib. Tetapi Cho Hyong mengambil sebungkus bubuk obat, dan berkata, B. E. Eng, bukalah matamu, dan lihat sebungkus obat ini. B. E. Kun Bu membuka kedua matanya, tetapi bukan untuk melihat benda yang diunjukkan, ia hanya membentak lagi, kau mempunyai pedang, kau boleh membacok, memotong, menusuk aku sesukamu, dan aku tak akan menjerit. Cho Hyong menyengir dan berkata, Ha, kau memandang mati seperti peristiwa remeh, aku betul-betul kagum. Aku juga ingat akan persahabatan kita, dan aku tidak sampai hati memotong tubuhmu menjadi berkeping-keping sebungkus bubuk. Obat ini adalah serupa racun. Jika kau makan, maka semua tulang-tulangmu akan menjadi lemas dan lemas setelah lewat tujuh hari, dan seterusnya kau tak dapat berlatih silat lagi. Fui! Bangsat! Bajingan! Kau betul-betul kejam! Kau ingin membunuh aku dengan jalan lambat-lambat, bentak B. E. Kun Bu! Ha! 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 Kata Cho Hyong, mungkin kau belum dengar akibat seterusnya setelah makan bubuk obat ini. Dengan mengeluarkan seluruh tenaga B. E. Kun Bu tiba-tiba menjotos tangan yang memegang bungkusan obat racun itu, tetapi sia-sia belaka, karena Cho Hyong telah menotok lagi beberapa jalan darahnya yang penting. Lalu ia panggul B. E. Kun Bu dan diletakkan di atas satu batu gunung yang besar. Sambil tertawa ia berkata, Aku harus menceritakan akibat seterusnya kau makan bubuk racun ini. B. E. Kun Bu yang telah menjadi tak berdaya sama sekali tak dapat berbuat apa-apa. Lalu Cho Hyong mulai menuturkan sayang di tempat terpencil ini, tidak ada tempat tidur atau bantah terpaksa aku meletakkan kau di atas batu gunung ini. Kemudian ia buka bungkusan bubuk obat racun sambil berkata, obat ajaib ini dibuat dari benda-benda yang luar biasa dan sukar diperolehnya. Jika kita sedot baunya, maka kita segera tak sadarkan diri. Mungkin pada dewasa ini, tidak banyak orang yang memiliki obat racun semacam ini. Obat ini dapat membuat tulang-tulangmu menjadi lemas dan lemah, dan namanya Hua Kut Siao Goan San. B. E. Kun Bu terkejut, dan berkata, kau dapat membunuh aku dengan care apapun, dan aku tak akan membenci kau. Tapi aku minta kau jangan memaksa aku makan Hua Kut Siao Goan San itu. Ha! 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 tertawa Cho Hyong, justru karena aku ingat akan persahabatan kita, maka aku tak ingin membunuh mati kau. Aku hanya menyuruh kau makan obat ini, dan kau masih dapat hidup beberapa tahun. Leong Suchimu sering-sering mengatakan aku seorang yang jahat, dan kau seorang yang baik dan berbudiluhur oleh karena itu aku ingin dia menyaksikan bahwa seorang yang berbudiluhur menjadi mayat hidup. Nah, sesudah kau makan obat Hua Kut Siao Goan San ini, aku akan ajak kau menemui Leong Giopin. B. E. Kun Bu menjawab, Leong Suchiku telah berkata betul kau lebih kejam dan jahat daripada binatang liar. Cho Hyong hanya tersenyum. Lalu ia coba buka mulutnya B. E. Kun Bu untuk dipaksanya makan bubuk racun itu dan ia berhasil menegukan air dan memasukkan bubuk obat itu ke dalam mulutnya B. E. Kun Bu. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Ne, beres sudah setengah jam lagi racun tersebut kau dapat buktikan akibatnya, kau boleh menemui Leong Giopin. Setelah lewat tujuh hari, tulang-tulangmu akan menjadi lemas dan lemah, tetapi setelah lewat lima belas hari, kau akan berubah menjadi seorang yang hilang ingatan dan perasaan seterusnya. Kau masih dapat hidup tiga tahun lagi, lalu yang terakhir kau masuk ke liang kubur. B. E. Kun Bu berkata, lebih baik kau bunuh mati aku. Jika tidak, bila aku tertolong dan dapat hidup terus, aku pasti membalas dendam terhadapmu. Itulah urusan lain, kata Cho Hyong. Sekarang meskipun Pek Yun Hui datang menolong, dia pun tak berdaya, pada dewasa ini hanya ada tiga buti robot yang dapat menolong kau dari akibat racun ini, tiga buti robot itu. Cho Hyong coba membuka mulut B. E. Kun Bu untuk dipaksanya makan bubuk racun itu ada di markas besarnya Partai Tian Leong di sebelah utara Provinsi Kwi Chiu, lebih baik kau lupakan pikiran membalas dendam agar kau dapat mati dengan memejamkan kedua matamu. Ketika itu B. E. Kun Bu ingat tutur kata gurunya yang mengatakan bahwa di kalangan Kang Ou ada serupa obat racun yang namanya Hua Kut Xiao Guansan pada 40 tahun berselang ada dua orang Hua Oshio yang telah membawa ke daerah pertengahan untuk meracuni seorang jago silat bernama Teng Cheng Kong yang termasyur pada zaman itu. Tetapi kedua Hua Oshio tersebut juga binasa di bawah pedangnya Teng Cheng Kong yang ilmu silatnya sudah sangat sakti, mula-mula orang tidak peraya akan jahatnya racun Hua Kut Xiao Guansan itu, akan tetapi setelah lima tahun kemudian, orang menemui mayatnya Teng Cheng Kong di pegunungan Hua San Kher bagaimana kedua Hua Oshio itu berhasil meracuni Teng Cheng Kong dengan Hua Kut Xiao Guansan itu masih merupakan suatu rahasia, dan tidak ada yang mengetahui tapi peristiwa itu pernah menggemparkan kalangan Kang Ou lama juga. Seterusnya tidak terdengar lagi orang diracuni dengan Hua Kut Xiao Guansan tentang bagaimana dan berapa banyak kedua Hua Oshio itu membawa racun tersebut juga merupakan teka-teki. Namun peristiwa Teng Cheng Kong diracuni dengan Hua Kut Xiao Guansan masih diingat oleh para jago-jago silat yang berusaha mencari Hua Kut Xiao Guansan itu, tetapi hampa, namun peristiwa Teng Cheng Kong diracuni dengan Hua Kut Xiao Guansan itu terus dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji, dan para pemimpin partai silat selalu memperingatkan para murid-muridnya untuk waspadat terhadap racun yang dasyat itu. Semua itu B.E. Kun Bu pernah dengar dari gurunya, Hian Cheng To Jin, tetapi setelah ia mendengar lagi dari Co Hiong, ia menjadi bergidik berampur sedih. Lalu Co Hiong tertawa gelak-gelak dan berkata, Fajar segera menyingsing, dan satu jam lagi, racun yang kau makan itu segera menampakan akibatnya, lalu ia angkat B.E. Kun Bu dan turun dari batu gunung yang besar itu. Di belakang batu gunung tersebut yang tertutup oleh semak-semak adalah mulut goa yang sukar dilihat oleh orang yang belum mengetahuinya. B.E. Kun Bu yang sudah tak berdaya dibawa oleh Co Hiong masuk ke dalam goa itu, Co Hiong terus berjalan masuk ke dalam goa yang gelap itu, dan sejenak kemudian tiba di suatu kamar yang luasnya lebih kurang satu dipa persegi. Satu lilin menyalah menerangkan kamar kecil itu. Ketika Co Hiong bertindak masuk, seorang wanita dengan rambut terurai dan pakaian yang kotor segera bangun dari tidurnya, dan membentak, Mengapa kau berani masuk lagi? Enyahlah kau! Aku tak sudi melihat kau lagi. Sambil tertawa Co Hiong menjawab, Aku datang membawa orang untuk menemani kau di sini. Bukankah kau selalu memikiri B.E. Suteemu? Aku sekarang membawa dia kemari, kau dapat berakap-cakap dengan dia sepuasnya. Lalu ia taruh B.E. Kun Bu di samping wanita itu dan berlalu, wanita itu tak tahan berdiri lama, ia jatuh kembali di tanah. B.E. Kun Bu menjadi kalap karena racun huakut Siau Go An San di mulut Goa Co Hiong berbalik dan berkata, Kalian berdua telah aku toto jalan darahnya yang penting, dan sehabis meletakkan tubuh B.E. Kun Bu di hadapan wanita U, Co Hiong berlalu. Meskipun semua pemimpin-pemimpin partai silat Kun Lun datang menoong, mereka tak akan berdaya, Nah, nanti setelah lewat tiga hari, aku datang menengok kalian lagi kemudian ia lari keluar dari Goa itu. Wanita itu adalah Leong Giok Pin, kedua betisnya menjadi lumpuh, tetapi kedua lengannya masih bebas. Setelah melihat B.E. Kun Bu, ia terkejut dan berseru, Oh! Kau betul-betul B.E. Suta E. Sambil terlentang B.E. Kun Bu berkata, Aku betul-betul B.E. Kun Bu. Leong Suci bukankah sangat baik terhadap Jahanam itu, mengapa kau menjadi begini? Sambil mengucurkan air mata Leong Giok Pin menjawab kisahku panjang sekali, tetapi mengapa kau juga ditangkap oleh Co Hiong? B.E. Kun Bu tersenyum pahit, dan baru saja ia ingin menjawabnya, tiba-tiba ia merasa hawa panas timbul di dalam perutnya dan naik ke atas dadanya sehingga ia menjadi irmegap-megap. Ia menanyai Leong Suci, dapatkah kau menolong membebaskan jalan-jalan darahku yang tersumbat? Dalam suasana yang agak gelap itu, Leong Giok Pin dapat menyaksikan bahwa wajahnya B.E. Kun Bu menjadi merah. Ia menjadi sedih, lalu menjawab, aku pernah belajar cara membebaskan jalan-jalan darah. Hanya aku khawatir dengan kedua betisku yang sudah menjadi lumpuh, aku tak mempunyai cukup tenaga untuk melakukannya. Tetapi aku mau coba. Lekas-lekas bebaskan jalan-jalan darahku di bagian tenggorokan, dada, lambung dan punggung kata B.E. Kun Bu. Leong Giok Pin tak menanya lagi, ia segera berusaha keras membebaskan jalan-jalan darah yang dikatakan B.E. Kun Bu itu, dan seperempat jam kemudian B.E. Kun Bu merasa agak kereda, ia menggigit lidahnya, dan dapat bangkit tanpa berkata sesuatu ia lari keluar dari kamar itu. Leong Giok Pin memanggil, B.E. Sut E, B.E. Sut E. Tunggu. Aku ada omongan penting untuk beritahukan kepadamu. Tetapi B.E. Kun Bu, karena akibat racun huakut Siao Go An San, tidak guberis panggilan sucinya, ia lari makin cepat di jalan goa yang gelap itu dan menyaksikan bahwa mulut goa sudah tertutup oleh Cho Hyong, ia berusaha mendorong batu yang menutup mulut goa itu, tetapi tak berhasil hanya terdengar suara tertawa dan ejeknya Cho Hyong di luar goa. Hektometer. B.E. Eng betul-betul seorang yang luar biasa, meskipun telah ditotok jalan-jalan darahnya, dan diserang oleh racunku, tetapi masih juga dapat berlari-lari. Cuma sayang, mulut goa ini aku telah tutup lagi. Aku menyesal harus meninggalkan kau di dalam, nah, sampai bertemu pula lalu ia pun berlalu. Ketika itu racun huakut Siao Go An San sudah mulai bekerja, dan B.E. Kun Bu merasa kepalanya pusing, ia pun tak mendengar terang ucapannya Cho Hyong tadi, ia kembali lagi ke kamar, dan menanya Leong Giok Pin, apakah tidak ada jalan yang lain untuk keluar dari goa ini? Dengan kedua matu berlinang Leong Giok Pin menjawab, aku telah menjadi orang yang segera mati. Jika aku berdosa, aku harap Sute E dapat mengampuninya, dan aku mohon Sute E mendengarkan pesanku ini. Tetapi B.E. Kun Bu tiba-tiba memukul dadanya dengan kedua tinjunya. Leong Giok Pin terperanjat melihat sikapnya yang ganjil itu, ia berpikir B.E. Sute Eku ini pasti daaniaya oleh Cho Hyong sehingga ia bersikap seperti orang yang sudah gila ia menjerit, di sudut kamar ini ada jalan untuk keluar, ayo, kau lekas-lekas lari keluar. B.E. Kun Bu masih dapat dengar pemberitahuan itu, ia menuju ke sudut itu dan berusaha sekuat tenaga mendorong dinding kamar dengan kedua tangannya, dan segera ia terjerunuk ke depan untuk jatuh di atas jalan goa yang sangat gelap, dinding kamar yang ia dorong tadi sebetulnya satu batu gunung yang besar yang menutupi mulut jalan goa untuk keluar ia lekas-lekas bangun lagi, dan berlari-lari di jalan goa yang gelap itu ia hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi bengkak. Sejenak kemudian ia merasa ia sedang melalui jalan yang agak curam, ia berlari-lari terus sehingga ia tiba lagi di suatu tembok batu ia dorong tembok itu, tetapi tembok itu tak bergerak ia menjerit sekuat-kuatnya, dan berusaha mendorong dengan tubuh maupun kepalanya. Kebetulan kepalanya telah mendorong satu batu gunung yang menutup lubang dan mendengar suara jeritnya seorang wanita dan terlihat sinar api yang berkelok-kelok. B.E. Kun Bu naik dan masuk ke dalam lubang itu dan segera berada di suatu ruang ia berdiri mengawasi keadaan di sekitarnya, dan dalam suasana yang agak gelap itu ia melihat seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu mula-mula terkejut melihat B.E. Kun Bu naik masuk ke ruang itu, sejenak kemudian ia menjadi tenang kembali dengan pelita di tangannya ia jalan menghampiri B.E. Kun Bu. Lalu menanya, kau mengapa datang kesini? Dan mengapa mulutmu berdarah? Ia lekas-lekas menyatka darah di mulut dan di mukanya B.E. Kun Bu untuk segera menjadi terkejut ketika merasa bukan main panasnya mulut dan muka itu. Tiba-tiba B.E. Kun Bu menjerit dan memukul dadanya dengan kedua tinjunya, lalu coba memukul wanita muda itu. Hei! Mengapa kau menyerang aku mentaknya wanita itu? Aku Soe Wee Hang tak dapat dihina oleh siapapun wanita muda itu menangkis dan membalas mengirim satu jotosa B.E. Kun Bu segera terpukul jatuh tersungkur. Soe Wee Hang menghampiri lagi dengan pelita di tangan dan menyaksikan bahwa mukanya B.E. Kun Bu sudah agak bengkak lalu ia berusaha menyadarkannya. Soe Wee Hang yang sudah banyak pengalaman segera mengetahui bahwa B.E. Kun Bu telah diracuni dan karena racun itu, maka sikap dan pikirannya telah berubah. Dengan sebetulnya B.E. Kun Bu sudah mulai kalap dan ia akan segera binasa jika membentur batu karang atau jatuh tergelincir ke dalam jurang. Untung sekali ia menjumpai Soe Wee Hang yang telah memukul jatuh padanya menjadi pingsan. Soe Wee Hang mengawasi sejenak, namun karena ia sendiri merasa letih, tidak lama kemudian ia pun tertidur. Ketika ia bangun dari tidurnya ruang tersebut sudah terang-benderang, ia mengawasi B.E. Kun Bu yang masih juga belum sadar ia menghampiri dan duduk di sampingnya. Tiba-tiba B.E. Kun Bu menarik nafas, lalu membuka kedua matanya. Ia agak terkejut melihat Soe Wee Hang di sampingnya. Ia berusaha bangun sambil berkata, Aku mengapa berada di sini? Ia mengawasi keadaan di sekitarnya, dan sambil ketok-ketok kepalanya, ia rupanya ingat bahwa ia pernah datang ke ruang tersebut bersama Chow Young. Ia pun coba mengingatkan peristiwa ia dipaksa makan racun huakut. Siaw Go An San oleh Chow Young, ia merasa tak berdaya dan paling akhir ia memukul Soe Wee Hang. Adegan-adegan itu beri urut-turut terbayang di depan matanya dan tiba-tiba ia menjerit dan berusaha menumbuk tubuhnya di atas dinding batu dari ruang itu. Tetapi Soe Wee Hang lebih cepat bergerak. Ia kakinya B.E. Kun Bu yang segera jatuh tertiarap di tanah. Ia membentak Hei, mengapakah selalu ingin mati? Hai, mustahil seorang pria sebagai kau demikian pendek pikirannya, dan gampang menjadi putus asa. Ia sengaja mengejek demikian pedasnya, karena ia yakin bahwa B.E. Kun Bu sudah menjadi nekat sekali untuk membunuh diri. Betul saja ejekan itu membuat B.E. Kun Bu merasa malu, ia membisu agak lama, lalu berkata, jika aku tidak mati sekarang, aku pun tak sudi hidup lagi setelah lewat tujuh hari, karena racun Hoa Kut Siaw Go An San yang itelah aku makan akan membuat aku menjadi mayat hidup. Mendengar itu, bukan main terperanjatnya Soe Wee Hang. Dengan kedua metu, terbelalak ia menanya, Apa? Kau makan Hoa Kut Siaw Go An San? Dari manakah kau peroleh racun itu? Sambil duduk B.E. Kun Bu menjawab, Sebetulnya soal memati atau hidup adalah soal yang remeh bagiku, hanya jika aku mati, Soe Hang Bu Chow Young yang kejam, busuk dan jahat itu masih dapat berkeliaran meneruskan perbuatan-perbuatannya yang keji dan busuk. Lagi pula aku akan menyusahkan kau. H. Berseru Soe Wee Hang dengan kaget sekali, Chow Young yang menganiaya padamu. B.E. Kun Bu mengangguk dan berkata, Ketika dia mengembalikan kitab-kitab Kui Go An Picek yang dicurinya kepadaku, dengan curang sekali dan menyerang aku dan menotok jalan-jalan darahku. Setelah aku menjadi lumpuh dia paksa aku makan racun Hoa Kut Siaw Go An San Seingatku aku belum pernah menyinggung dia, apalagi bersikap curang terhadapnya, meskipun dia ingin merampas kitab-kitab Kui. Go An Picek itu, tidak seharusnya dia memperlakukan aku demikian kejamnya, A.I. Orang sebusuk dan sejahat Su Hemu itu mungkin sukar dicari keduanya. Soe Wee Hang menjadi sangat panas dan dengan khidmatia berkata, Hektometer. Dia mencari jalan untuk mencirat lehernya sendiri. Partai Tian Leong tak akan membiarkannya, Lambret Launda akan mendapat pembalasan yang setimpal. Beekun Bu menghela nafas dan berkata, Ya, nasi sudah menjadi bubur semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku selalu peraya bahwa diaku anggap sebagai saudara, tapi ternyata dia lebih kejam daripada binatang jika Su Chia ada pesan. Aku Beekun Bu menyesal sekali tak dapat menyampaikan pesan itu, karena aku pasti akan mati di dalam tujuh hari ini. Soe Wee Hang menjadi beringas, dan ia menanya lagi, Apakah omonganmu itu tidak dibuat-buat? Aku belum pernah berdusa jawab Beekun Bu. Tiba-tiba perkataanku keluar dari hati yang jujur. Lalu Soe Wee Hang berkata, Aku ada satu permohonan pertama, kau harus berjanji tidak berusaha membunuh diri. Beekun Bu berpikir sejenak, lalu menganggu kemudian Soe Wee Hang merogoh kantongnya, agaknya ia mencari sesuatu yang berharga, lalu ia berseru, Terima kasih Tuhan yang mahasa untunglah barang ini belum hilang. Tangannya memegang satu bungkusan kecil, ia buka bungkusan itu dan mengambil satu butir pil lobat yang berwarna merah. Lalu ia berkata lagi, Permohonanku yang kedua ialah kau harus segera makan pil lobat ini. Beekun Bu yang telah menjadi nekat ingin membunuh diri berpikir, bagiku kini soal memati atau hidup serupa saja, meskipun aku disuruh telan racun, aku pun tidak akan menolaknya, lalu ia ambil pil lobat merah itu dan ditelannya. Kekhawatiran Soe Wee Hang tampaknya agak meredah dan sambil tersenyum ia berkata lagi, Nah, sekarang kau harus memejamkan kedua matamu dan beristirahat. Tetapi Beekun Bu membantah aku tak akan dapat hidup lama lagi, dan waktu sangat berharga bagiku, jika aku terus beristirahat di sini, aku tak mempunyai kesempatan lagi untuk membuat pembalasan. Tapi, jawab Soe Wee Hang, kau sudah berjanji melulusi permohonanku, aku kini berusaha menolong dan membantu kau perayalah aku, dan turutilah kehenaku. Beekun Bu tak membantah lagi, ia memejamkan matanya dan duduk beristirahat sambil bersandar di dinding batu ruang itu. Segera ia merasa khas siap daripada pil lobat yang berwarna merah itu, seolah-olah semut merayap di seluruh tubuhnya, lalu perasaan itu hilang dan berganti dengan perasaan darah yang hangat beredar agak lancar di seluruh tubuhnya, setelah selang seperempat jam, ia merasa seluruh tubuhnya menjadi demam, akan kemudian keringatnya membasahi pakaiannya. Perubahan-perubahan tersebut diperhatikan oleh Soe Wee Hang dengan seksama, ia pun seolah-olah merasakan perubahan-perubahan yang dialami oleh Beekun Bu yang menderita, setelah ia melihat keringatnya Beekun Bu membasah, tersenyum. Betul saja, entah telah berapa lama semenjak Beekun Bu memejamkan kedua matanya, ia kemudian merasa semua rasa sakit atau lumpuh telah lenyap. Ia buka kedua matanya lebar-lebar dengan perasaan yang sukar dilukiskan dengan perkataan ia telah sembuh. Dengan lemah lembut Soe Wee Hang menanyai bagaimana kau rasakan tubuhmu sekarang? Aku merasa sehat, jawab Beekun Bu. Apakah tidak merasa perutmu sakit atau ingin muntah? Tanya Soe Wee Hang. Tidak. Aku merasa sehat walafial. Apakah semua ini karena pil lobat yang Soe Soe Chia menyuruh aku menelannya tadi? Tanya Beekun Bu. Bagus kata Soe Wee Hang, lalu ia menutupi mukanya dengan lengan bajunya dan menangis terseduh-seduh. Sikap Soe Wee Hang itu membuat Beekun Bu menjadi serba sulit entah dengan jalan apa ia harus menghibur gadis yang telah menolongnya itu. Maka ia hanya menanya, suaranya ramah sekali, Sio Chia, mengapa kau bersedih hati? Aku, aku, menyesal telah memberikan kau pil lobat tadi, jawab Soe Wee Hang terseduh-seduh. Mengapa kau menjadi menyesal? Bukankah pil lobat itu menolong aku dari maut? Jika aku makan sebutir lagi, aku yakin aku dapat menambah tenaga, kau tak usah menyesali hibur Beekun Bu. Jika, jika aku tidak memberikan kau pil itu, aku, aku masih mendapat kesempatan berada di sampingmu untuk beberapa hari lagi, jawab Soe Wee Hang, lalu ia bangkit dan berkata lagi, sekarang permohonanku yang ketiga, kau harus perlakukan liceng lo dengan baik. Beekun Bu tersenyum dan berkata, tetapi bukankah aku hanya dapat hidup untuk beberapa hari lagi? Soe Wee Hang mendekati dan berkata dengan sedih, aku sekarang harus berpisah dan mungkin seterusnya tak akan menjumpai kau lagi. Tanda petik. Tetapi meskipun aku sungkan berpisah dan mendampingi kau di sini waktunya pun hanya beberapa hari saja, bukan hibur Beekun Bu. Tetapi kau tak akan mati, justru itu aku harus berpisah kata Soe Wee Hang. Beekun Bu yang tak ingin menanya lagi, segera tarik tangannya Soe Wee Hang dan berkata, ayo, kita keluar dari sini. Ketika mereka keluar dari lubang goa, Beekun Bu mendengar liceng lo memanggil, Bu Koko. Beek Cici menyuruh kami menanti Koko di mulut goa ini. Betul-betul saja kau keluar. Dan ketika ia melihat seorang wanita mengikuti di belakangnya Beekun Bu, ia cabut pedangnya dan mendatangi sambil berlari-lari. Ia berseru ketika mengenali wanita itu, Oh, Hang Cici. Kau juga berada di sini? Soe Wee Hang tersenyum, Bagaimanakah kau mengetahui bu kokomu akan keluar dari sini? Tanyanya. Beek Cici yang menyuruh aku menunggu di sini, jawab Li Cheng Loon. Beekun Bu yang menyaksikan betapa mesranya kedua gadis itu berakap cakap hanya berdiri di samping mereka seperti seorang yang dungu. Tetapi ketika Li Cheng Loon melihat wajahnya Beekun Bu yang berubah ia terkejut, ia buang pedangnya dan menubruk Beekun Bu seraya menanya, Beekun Bu, kau mengapa diam saja? Beekun Bu tetap berdiri dengan mulut membungkam, ia berpikir dia membenci aku, maka setelah aku meninggal dunia dia akan sangat menderita. Aku harus membuat dia supaya membenci aku. Dengan keputusan itu Beekun Bu berontak dari rangkulannya Li Cheng Loon, dan dengan menyengir ia berlalu. Tetapi Li Cheng Loon menjerit, bu koko ia tak dapat meneruskan karena ia muntahkan darah dari mulutnya dan jatuh di tanah tak sadarkan diri. Beekun Bu tetap berkeras hati, ia terus berjalan tiba-tiba Pang Siu Wee datang mencegat Beekun Bu sambil membentak, berhenti. Jika kau masih maju kau rasai pasir beracun ku. Beekun Bu berhenti dan memperhatikan kantong dari kulit menjangan yang berisikan pasir beracun itu, ia hanya menyengir, lalu berjalan terus. Pang Siu Wee terperanjat melihat sikap yang acuh-ta'acuh dari Beekun Bu, dan ia berpikir apakah dia sudah gelat tidak takut mati. Ketika itu ia melihat Soe Wee Hang sedang menolong menyadari Li Cheng Loon dari pingsannya. Dalam keadaan serba sulit itu, Nasyao tiap mendatangi bersama-sama empat bujangnya dan mencegat Beekun Bu. Pang Siu Wee berseru, Nasyao Chia, jangan lepaskan dia. Aku disuruh Pek Siu Chia membawa dia kembali ke kamar Tian Kie Chiok Hu. Jangan khawatir seru Nasyao Tiap, dia tak dapat lolos. Pang Siu Wee yang telah mengetahui keliayanya Nasyao Tiap yakin bahwa Beekun Bu tak akan lolos, ia berbalik untuk menolong Li Cheng Loon. Beekun Bu yang dicegat oleh Nasyao Tiap telah menjadi sangat marah, pikirnya, jika bukannya kau yang memaksa aku mengambil kitab-kitab Kui Goan Picek, aku tidak menjadi begini lalu, ia cabut pedangnya hendak menyerang. Tapi ia segera ingat kembali bahwa gadis itu telah menolong jiwanya. Maka ia masukkan pula pedangnya ke dalam sarungnya dan bertindak mudur lima langkah, sikap yang gajil itu merupakan teka-teki bagi Nasyao Tiap, ia berdiri tegak mengawasi sikapnya Beekun Bu yang aneh itu. Sejenak kemudian Beekun Bu menghampiri lagi, tapi dibentak oleh keempat bujangnya Nasyao Tiap, berhenti maju setindak lagi kami akan hajar kau. Tetapi Beekun Bu tidak menghiraukan ancaman itu, dan Nasyao Tiap juga maju setindak dan menanyai mana kitab-kitab Kui Goan Piceku? Beekun Bu tersenyum, tapi tidak menjawabnya, ia jalan terus melalui Nasyao Tiap, Hei, apakah sudah tuli tidak mendengar teguranku tegur Nasyao Tiap? Beekun Bu tertawa gelak-gelak dan berjalan terus, ia dikejar oleh satu bujangnya Nasyao Tiap, lalu dipukul mukanya, ia tidak menangkis, dan segera terlihat bekas pukulan itu di mukanya, dan darah keluar dari mulutnya, ia berjalan terus. Bujang yang telah memukulnya itu menjadi heran, karena ia mengetahui bahwa Beekun Bu bukannya jago silat gandrungan, dia memiliki ilmu Gou Heng Bichong Pu, dan beberapa bulan berselang ketika berada di atas perahu di sungai Bin Kang, dia telah dikerubuti oleh empat orang, dia dapat mengegos dan mengelaki semua pukulan, tetapi kali ini dia tidak hiraukan semua bentakan ancaman bahkan pukulan pun dia tidak mengelaknya, oleh karena itu, Bujang itu dan semua yang menyaksikan anggap Beekun Bu sudah kurang beres pikirannya. Nasyao Tiap yang tidak digubris pun telah menjadi gusar, ia mengejar dan mengirim jotosan ke atas pundaknya Beekun Bu. Jotosan tersebut nampaknya tidak keras, akan tetapi setelah terjotos, Beekun Bu segera merasa betis kanannya lemas dan tak dapat bertindak lagi, seolah-olah betisnya itu telah ditabas putus. Harus diketahui bahwa jotosan itu dilancarkan dengan ilmu Kim Ki Tok San atau ayam mas mematok jangkrik ialah satu jurus yang ampuh dan catatan kitab Kui Goan Picek. Jotosan itu merupakan juga suatu totokan yang melumpuhkan betis, Beekun Bu tak dapat berdiri lagi, tetapi ia masih berusaha berbalik dan mengirim pukulan dengan jurus Tui Chiok Tin Hayat atau mendorong batu menyapu laut. Nasyao Tiap hanya tertawa melihat Beekun Bu membalas. Ketika itu juga ia memperhatikan bahwa wajahnya Beekun Bu sudah seperti mayat. Beekun Bu insyaf bahwa Nasyao Tiap memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, mungkin lebih tinggi daripada ilmu silatnya Beekun Ngawijakan tetapi karena ia telah bertekad ingin mati. Maka ia melawannya dengan dekat dengan mengeluarkan seluruh tenaganya yang masih ketinggalan. Karena ingin mengembalikan Kui Goan Picek, Beekun Bu menjadi korban lagi. Jotosannya Beekun Bu dapat diegosi oleh Nasyao Tiap, dan Beekun Bu yang telah mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam jotosan itu, ditambah pula dengan betis kanannya yang lumpuh, terjerunuk ke depan suatu batu gunung yang besar di dekatnya Nasyao Tiap. Batu gunung yang kasar dan keras itu dapat membunuh mati Beekun Bu jika kepalanya menabraknya, Nasyao Tiap tampak bahwa Beekun Bu tak dapat terhindar lagi dari batu itu, secepat kilat ia menghempas lengan kanannya, dan segera hembusan angin dari hempasan lengan itu menahan Beekun Bu yang lalu jatuh tersungkur di depan batu gunung itu. Hempasan lengannya Nasyao Tiap itu dilakukan secepat kilat dan hasilnya menakjubkan, Beekun Bu dapat dikatakan dipermainkan seperti satu boneka. Ketika ia bangun, ia melihat Nasyao Tiap berdiri hanya tiga kaki di depannya dengan wajah yang seram. Kau memikir dengan membunuh diri kau dapat melunaskan janji? Jika malam ini kau tidak mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Pitcaiku, kau jangan harap bisa mati atau lolos dari tanganku. Beekun Bu yang yakin bahwa racun huakut Siao Goansan akan mengakhiri riwayatnya itu telah menjadi tidak takut mati, tetapi setelah ia ingat janjinya terhadap Soe Wee Hang, ia tidak dapat membunuh diri lagi ia hanya dapat membuat orang lain membunuh ia, dan dengan demikian tidak mengingkari janjinya terhadap Soe Wee Hang, sekarang ada kesempatan baik bagiku pikirnya. Lalu dengan mengejek ia berkata, kitab-kitab Kui Goan Pitcaik itu berada di tangannya Chow Yong dari Partai Silatian Leong, jika kau mempunyai kepandaian, kau boleh merebutnya sendiri aku tidak perlu tarik urat lagi terhadap kau. Setelah berkata demikian ia segera berlalu, Nasyao Tiap mengejar dan membentak, berhenti. Kau tak dapat lolos. Bentakan itu tidak digubris oleh Beekun Bu, dan sikapnya itu membuat Nasyao Tiap makin marah, dan segera memukul dadanya, ia tidak mengegos atau menangkis pukulan itu. Ia hanya tertawa dan berkata, aku tidak berdusta. Kui Goan Pitcaikmu di tangannya Chow Yong. Kau boleh pergi sendiri mencari bangsat itu. Jika aku tidak pandang Pek Cici, aku pasti akan sudah pukul kau mati katana Syao Tiap justru pada saat itu Pek Yun Hui datang dan berdiri di sampingnya Beekun Bu. Tiap moi-moi, aku minta kau jangan mendesak lagi. Dia sudah diracuni dengan makan hoakut Syao Goan San. Pikirannya sudah kalut, dan dia sudah nekat ingin membunuh diri kata Pek Yun Hui. Beekun Bu melihat wajahnya Pek Yun Hui yang penuh dengan kekhawatiran, dan baru saja ia ingin menjelaskan ketika ia ingat akan sikapnya yang kasar terhadap Li Cheng Loon. Segera ia melengos dan bersikap congkak lagi. Rupanya Pek Yun Hui dapat menyelami isi hatinya Beek Kim Bu. Ia berkata dengan ramah, Aku tahu bahwa kau sedang menderita, dan hatimu seperti di saya. Tapi kau tidak harus bersikap kasar terhadap Lon Moi Moi, karena dia mencintai kau dengan seluruh jiwa raganya. Bagi sumoimu itu, hidup tak ada artinya tanpa kau. Barusan Pang Siu Wee telah memberitahukan kepada ku betapa kejamnya kau perlakukan sumoimu, sikapmu itu akan membunuh dia. Beekun Bu menghela nafas, lalu ia menjawab, Tapi aku tak akan hidup lama lagi, dan aku berniat membuat dia membenci aku agar dia dapat melupakan. Kau telah berbuat keliru, kata Pek Yun Hui, M.S. Kipun kau telah diracuni dengan huakut Siao Guansan yang dapat membuat kau gila setelah berselang 15 hari, tetapi kau masih dapat hidup 3 tahun. Di dalam 3 laun, aku akan berusaha mencari jalan atau obat untuk menyembuhkan kau. Terima kasih atas maksudmu yang baik itu, Cici kata Beekun Bu dengan tersenyum, tetapi apa gunanya aku hidup seperti mayat hidup lalu ia mendengak ke langit dan tertawa seperti orang gila, dengan suara yang keras ia menjerit, Aku Beekun Bu yakin bahwa selama hidupku ini aku belum pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Aku belum pernah menganiaya orang, tapi mengapa Tuhan memberikan kepadaku nasib seburuk itu, yang selalu menyusahkan orang lain? Aku ingin mati dan melupakan nasibku yang buruk lalu air matanya mengucur tak tertahankan lagi, dan ia tak dapat meneruskan kata-katanya. Beekun Huwi menghibur, soal ini bukan kehendakmu dan kau tak dapat dipersalahkan, dan kau juga tak harus menyesal. Yang penting ialah kau harus mempertimbangkan nasib sumoimu. Ia pasti akan membunuh diri jika kau mati. Justru aku kasihan sumoiku dan tak ingin dia mendampingi aku yang menjadi mayat hidup, maka aku ingin mengakhiri jiwaku, dan setelah aku tidak ada di dunia ini, AJTU yakin Cici dapat melindungi dia, jawab Beekun Bu dengan sedih hati. Meskipun kau tidak mengatakannya, aku pasti melindungi dia, kata Beekun Huwi. Beek Cici kata Beekun Bu, aku hanya mempunyai satu permintaan, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek kepunyaannya Nasiau Tiap masih di tangan Cho Hyong, dan aku minta Cici mengambilnya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Baik jawab Beekun Huwi, soal ini kau tak usah pikir, aku akan urus dengan seksama, aku akan mencari dia meskipun harus masuk ke dalam Goa Macan. Nasiau Tiap juga berkata, jika sudah ketahuan pencurinya, aku tidak mendesak dia lagi. Aku segera pergi ke markas besar Partai Tian Leong membuat perhitungan terhadap bangsat itu. Jika kau tidak terlalu mendesak, aku tak akan mengalami dipaksa makan racun huwakut Siau Guansan. Kata Beekun Bu agak mengejek ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan ramah, tapi Nasiau Tiap telah menolong jiwaku, dan Budi ini aku tak bisa lupakan, dan jika aku mati karena usahaku merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Pitchek itu, aku juga mati dengan perasaan puas. Nasiau Tiap tak tahan bersedih hati sambil menangis ia berkata, beberapa hari ini aku telah bersikap kasar terhadapmu, dan aku tak heran jika kau membenci aku, kini aku insyaf bahwa kau adalah seorang yang baik, lalu ia sekair matanya dan berkata pada Pek Yun Hui, Pek Cici, semua ini adalah karena salahku, aku telah membuat dia makan racun, membuat sedih licici, dan juga cici sendiri. Tanda petik. Semua peristiwa ini adalah karena perbuatannya Chow Yong yang jahat, kejam, sangat licik dan kejitu, dia seharusnya dibasmi siang-siang, dan B.E. Kun Bu harusnya ingat akan pesanku untuk selalu waspadat terhadap manusia yang busuk itu. B.E. Kun Bu berkata sambil menundukan kepaanya, betul, aku telah mengabaikan pesan Pek Cici untuk berlaku waspada, dia menotok aku ketika merampas kitab-kitab Kui Goan Pip Cek itu. Tiba-tiba Pek Yun Hui menanya Nasyao Tiap, tiap moi-moi, apakah San Im Sini juga memiliki ilmu hut siat cokut hoat? Emu menyumbat jalan darah dan mematahkan tuang? Nasyao Tiap berpikir sejenak, lalu menjawab, betul, dan juga ilmu Ngergol Chow Kim Lu Hoat, ilmu menyerang dari lima jurusan sekaligus, yang sukar ditangkis atau dielakan. Jika demikian, Chow Yong Sibang Sat itu rupanya telah pelajari ilmu-ilmu dari San Im Sini NL dari mana dia dapat mempelajarinya tanya Pek Yun Hui. Kedua ilmu tersebut sangat luar biasa, kata Nasyao Tiap, tetapi di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek ada lagi ilmu-ilmu yang lebih lihai, misalnya ilmu Willi Yong Semsut, ilmu menaklukinaga dengan tiga kera, tiap-tiap gerakannya meliputi jurus-jurus menyerang maupun menangkis dengan berbareng, dan yang mengandung delapan belas perubahan ilmu Willi Yong Semsut ini dapat menggempur ilmu hut siat cokut hoat dan ilmu mgo chow kim lu hoat. Sayang B.E. Siang Kong belum memahami ilmu itu tapi jika B.E. Siang Kong sudi belajar, aku dapat mengajarkan kepadanya. B.E. Kun Bu tersenyum dan berkata, Terima kasih. Cuma sayang, walau aku suka mempelajari hia, aku tidak akan hidup lama lagi. Nasyao Tiap diam berpikir dengan memejamkan matanya mengingatkan tentang kera mengobati atau menyembuhkan penderitaan karena racun huakut Syao Goan San harus diketahui bahwa ia telah ingat betul-betul tiap-tiap huruf yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek. Pek Yun Hui segera mengerti sikap Nasyao Tiap yang juga ingin menolong B.E. Kun Bu. Ia yakin bahwa racun huakut Syao Goan San itu berasal dari daerah barat di dekat pegunungan Altai, dan San Im Sin ini berasal dari pegunungan itu. Mungkin juga di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek terdapat catatan-catatan untuk menyembuhkan penderitaan karena racun itu. Ketika Nasyao Tiap membuka kedua matanya lagi, Ia berkata kepada Pek Yun Hui, Pek Cici, di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek ada teratat tentang racun huakut Syao Goan San yang dibuat oleh Partai Silat B.Tiong di Provinsi Tibet. Tentang care pengobatannya, kitab-kitab itu telah disebut tentang care yang khas untuk mengobati penderitaan karena racun huakut Syao Goan San, Namun, untuk racun itu, kita memerlukan kura-kura banlian huakut Syao Goan San, tetapi di manakah kita harus mencari banlian huakut Syao Goan San lagi? Bagaimanakah buah Syao Kanko di kuil Toa Chiok Siang terletak di pegunungan Cilian San? Apakah buah itu tak dapat menggantikan kura-kura banlian huakut Syao Goan San? Cek itu hanya dicatat bahwa banlian hui e kui dapat memusnahkan racun apapun, dan tidak disebut-sebut tentang benda atau barang lain yang dapat menandingi kemujarabannya. B.E. Kun Bu yang mendengari perakapan kedua gadis itu lalu berkata, Aku kira tak perlu menolong aku lagi, karena ketika Choh Yong memaksa aku menelan racun itu, Ia pernah berkata bahwa hanya tiga pil lobat yang disimpan di markas besar Tian Leong di sebelah utara Provinsi Kui Chiu dapat menolong aku. B.E. Kun Hui membuka kedua matanya dan berseru, Oh! Aku segera akan pergi ke markas besar Partai Tian Leong di Provinsi Kui Chiu, dan akan kembali sebelum tujuh hari. Dengan minta berkahnya Tuhan Yang Maha Kuasa, aku harap akan berhasil, N.N.N.Siao Tiap berkata, Cici, aku pun ingin pergi bersama-sama Cici, jika pil itu masih ada di markas besar Partai Tian Leong, kita harus berusaha sekuat tenaga mengambilnya untuk menolong dia. B.E. Kun Hui tersenyum, jika Moi Moi pun pergi bersama-sama aku yakin kita tak akan gagal katanya. Cici jangan anggap ilmu silatku terlalu tinggi, kata N.N.Siao Tiap, meskipun aku telah pahami tiap-tiap huruf di dalam. Kitab-kitab Kui Goan Picek, akan tetapi aku belum mempraktekannya. Berapa banyak ilmu yang aku dapat gunakan, aku sendiri pun tak dapat mengetahui dalam perjalanan kita ke markas besar Partai Tian Leong itu, aku harus bersandar kepada Cici yang sudah berpengalaman. Tiba-tiba B.E. Kun Bu berkata dengan suara agak keras, maksud menolong aku dari kedua Syo Chia, aku, aku, ia tak dapat meneruskan, mulutnya berbusa, mukanya pucat pasi, akan kemudian jatuh tertiarap di tanah. Kedua gadis itu terkejut, mereka lekas-lekas menolongnya, Pek Yun Hui berusaha memijat turat-turatnya B.E. Kun Bu untuk menyadarkannya. Sejenak kemudian B.E. Kun Bu membuka kedua matanya dan berkata, aku telah diberikan satu pil oleh Syo Wihang, mungkin untuk meracuni aku, maka aku khawatir aku tak dapat hidup sampai dua hari. Maksud yang baik dari kalian, aku hanya dapat menyatakan beribu-ribu terima kasih. Nasyao siap pernah menolong jiwaku, dan aku menyesal tak dapat membalas budi itu. Nasyao tiap menghela nafas dan berkata, Aku lafas yang telah membuat kau mengalami penderitaan ini, dan jika kau tak membenci aku, aku sudah merasa bersyukur, kau tak usah memikiri tentang membalas budi, lalu A.J.R. matanya mengucur turun dengan derasnya dari kedua belah pipinya. Nasyao siap, aku tak akan membenci kau, kata B.E. Kun Bu, setelah kau mengetahui bahwa aku tidak mencuri kitab-kitab kuigoan pit cekmu, aku pun sudah merasa senang. Pada saat itu Li Cheng Lo lari mendatangi sambil memanggil-manggil, Bu Koko. Bu Koko. Tanda petik. B.E. Kun Bu mengawasi Li Cheng Lo dan hatinya seperti disayat melihat Li Cheng Lo dengan pakaian yang kotor dan darah masih keluar dari mulutnya, ia ingin bangun, ia ingin bangun, tetapi ia merasa seluruh tubuhnya tak bertenaga. Bu Koko mengapa? Tanya Li Cheng Lo. Loon Moimoi, apakah kau mau membalas dendam untuk Bu Kokomu? Tanya Pek Yun Hui. Dengan merasa cemas Li Cheng Lo berbalik menanyai ha. Apakah Bu Koko dia niaya orang lagi? Pek Yun Hui mengangguk dan berkata, Betui. Dia, dipaksa menelan racun huakut Siao Go An San oleh Co Hyong. Oleh karena itu, tadi dia telah berlaku kasar terhadapmu agar kau membenci padanya dan tak akan bersedih hati jika dia meninggal dunia. Karena membela murid, dua partai silat bertempur. Tiba-tiba Li Cheng Loan tertawa gelak-gelak dan ia berkata dengan tegas, Aku tahu, aku tahu bahwa Bu Koko bermaksud luhur dia khawatir bila dia meninggal dunia, aku tentu tak ingin hidup. Dia sengaja membuat aku membenci padanya, tapi jika dia niati, aku-aku, ia menangis lagi. Soh Wi Hang menghampiri, dan sambil memegangi pundaknya, ia menghibur, Kau tak usah khawatir, dia pasti tidak akan mati. Pek Yun Hui terperanjat mendengar kata-kata itu, dan ia menanyai apa. Dia tak akan mati. Soh Wi Hang mengangguk dan berkata, Betul. Dia tak akan mati lalu sambil berpaling kepada Li Cheng Loan. Ia berkata, nanti kira-kira dua jam lagi, kau harus berikan dia minum air jahe, dan biarkan dia tidur nyenyak sampai setengah hari. Dan setelah selang tiga weh hari, tenaga maupun semangatnya akan pulih kembali. Lalu ia berbalik dan ingin berlalu, tapi Pek Yun Hui mencegatnya dan menanya, Kau mengatakan bahwa dia akan sembuh dalam jangka waktu tiga hari? Jika demikian kau pun tentunya dapat menunggu sampai tiga hari baru berlalu. Soh Wi Hang tersinggung ditegur demikian. Ia menjawab, aku mengerti mengapa kau memandang ringan terhadap aku, tetapi... Tanda petik. Pek Yun Hui memotongnya dan berkata, Maaf, aku tak sudi mendengar apa sebabmu sababnya, kini yang penting ialah menolong jiwanya. Kau adalah putri kesayangan dari pemimpin Partai Tian Leong, Dan kau pasti mengetahui tempat disimpannya pil lobat yang dapat menolong jiwanya. B.E. Kun Bu dari racun huakut Siao Go An San. Aku minta kau menunggui di adik kamar Tian Kichio Kau sampai aku kembali dari Kui Chiu mengambil lobat yang dibutuhkan itu. Harus diketahui bahwa Soh Wi Hang yang selalu dimanjakan oleh ayahnya Soh Peng Hai, Telah menjadi satu gadis yang congkak dan keras kepala, Banyak pemimpin-pemimpin cabang Partai Tian Leong senantiasa mengalah karena memandang ayahnya, Begitu juga banyak jago-jago silat di kalangan bulim tak berani mengganggu dan menyinggung padanya karena takut terhadap payahnya, Permintaan Pek Yun Hui itu membuat ia menjadi gusar, Dan ia menjawabnya, Jika aku tak sudi memberitahukan tempat disimpannya pil itu, Kau dapat berbuat apakah? Pek Yun Hui segera insyaf bahwa ia telah berlaku agak asar terhadap Soh Wi Hang, Ia membutuhkan pertolongan gadis itu seharusnya ia memperlakukan Soh Wi Hang dengan baik. Maka ia menarik napas, dan terus memandang kepada B.E. Kun Bu. Soh Wi Hang yang selalu menaruh hati terhadap B.E. Kun Bu lalu berkata lagi, Dia telah memakan pil lobat dari aku, jika pil itu bekerja bai leh, maka di dalam tiga hari seluruh racun di dalam tubuhnya akan lenyap, dan kau tak usah pergi ke Provinsi Kwi Chiu. Tetapi jika di dalam tiga hari dia tak sembuh, bagaimana? Tanya Pek Yun Hui, jika aku bermaksud meracuni padanya, aku tak perlu berbuat demikian kemarin pun, kata Soh Wi Hang. Pek Yun Hui membentak, sudahlah, kau pergilah. Dan aku minta kau jangan menjumpai dia lagi. Lalu Soh Wi Hang menjadi lunak, dan sambil menyentuh pundaknya Li Cheng Lon, ia berkata, Aku minta kau jangan khawatir aku tak akan menyakiti hatinya Lon Muai Moai yang baik hati ini. Ia berhenti sejenak, lalu dengan geregetan ia berkata, Coh Yong itu betul-betul busuk dan sangat licik. Untuk mengambil kembali kitab Kui Go An Pit Cek dari tangannya, aku yakin tak gampang. Apabila dia tak mau mengembalikannya, dia harus membayar dengan jiwanya, kata Pek Yun Hui. Soh Wi Hang berkata, misalnya kau dapat membunuh mati dia, tapi kitab-kitab itu akan tetap sukar kau dapat ambil kembali, karena sudah pasti dia telah menyembunyikan dengan rapi, aku hanya khawatir jika kitab-kitab itu terjatuh di tangannya orang yang jahat. Menurut pendapatmu, Kero bagaimanakah melaksanakannya untuk mengambil kembali kitab-kitab itu tanya Pek Yun Hui. Dia menjadi besar bersama-sama aku, aku telah mengerti betul sifat dan wataknya, jika kau peraya kepadaku, aku berjanji mengembalikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu kepada kau dalam waktu tiga hari. Baiklah kata Pek Yun Hui. Sebelum berlalu, Soh Wi Hang berkata, sebelumnya dia sembuh, lebih baik dia jangan didekati sebetulnya aku ada banyak omongan, tetapi sekarang ini Seng waktu sangat mendesak aku akan bicara lagi setelah aku mengembalikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Setelah Soh Wi Hang berlalu dan tidak kelihatan lagi, Pek Yun Hui memperhatikan B.E. Kun Bu yang sedang duduk di tanah dijagai oleh Li Cheng Loon, dan dikitari oleh Nasyao Tiap dan keempat bujangnya. B.E. Kun Bu menanya, apakah Soh Wi Hang sudah berlalu? Dia sudah pergi dan akan kembali pula setelah tiga hati kau akan sembuh karena telah makan pil obatnya, Pek Yun Hui menghibur. B.E. Kun Bu terperanjat dan berseru, apa? Aku tak akan mati. Li Cheng Loon menghibur, betul. Kau tak akan mati, karena kau seorang yang baik. Jika kau mati, banyak orang akan bersedih hati. B.E. Kun Bu tiba-tiba bangkit dan lari mengejar Soh Wi Hang. Pek Yun Hui mencegat dan menanya, kau hendak kemana? Aku mau kejar dia karena aku masih ada urusan dengan dia, jawab B.E. Kun Bu. Aku harus kejar dia. Pek Yun Hui membujuk, dia bilang kau harus beristirahat dan dia akan kembali membawa Kui Go An Pit Cek dalam waktu tiga hari, kau harus bersabar, dan dia pasti kembali. B.E. Kun Bu terpaksa duduk beristirahat lagi. Kemudian Pek Yun Hui berkata kepada Li Cheng Loon. Bu Kokomu harus beristirahat selama tiga hari ayo kita. Gotong dia ke kamar Tian Kie Chiok Hu. Kata-kata itu terdengar oleh B.E. Kun Bu yang segera berkata, aku dapat berjalan lalu ia bangkit dan berjalan menuju ke tempat yang disebut, diikuti oleh Li Cheng Loon, Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan lain-lainnya. Karena ia masih lemas, maka ia berjalan sangat perlahan, perjalanan 6-7 Li ditempuh dalam satu jam. Ketika mereka tiba di muka jurang, Pek Yun Hui berkata kepada Li Cheng Loon, Su Hu, Su Pek dan Su Syok Mu sudah datang ke pegunungan ini. Li Cheng Loon mengawasi keadaan di sekitarnya, tetapi ia tidak melihat apa-apa, lalu Pek Yun Hui berkata, suaranya rendah, biarlah aku jumpai mereka, lalu dengan ilmu meringankan tubuh, ia loncat ke depan. Pang Siu Wei yang melihat Pek Yun Hui loncat ke depan seolah-olah menyerang musuh, segera loncat dan berdiri di samping B.E. Kun Bu. Kemudian terlihat berlebatnya pedang, dan terdengar Pek Yun Hui membentak, tahan. B.E. Kun Bu membuka kedua matunya, dan melihat ketiga pemimpin partainya berdiri berderet dengan pedang terhunus, Hian Cheng To Jin juga membawa satu pedang tua yang dipanjemkan di punggungnya. Tetapi di depan ketiga pemimpin partai silat Kun Loon itu, lebih kurang tiga depa jauhnya juga berdiri tiga orang, mereka adalah Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hui dari partai silat Ngobi, dan mereka semuanya menyekal senjata, Tio Goan bersenjatakan sebilah golok, Tio Cheng bersenjatakan periuk tembaga, dan Tio Hui berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak, sebetulnya ketika ia loncat ke depan, ia juga mengirim jotosan enam kali bertubi-tubi, dan hembusan angin dari jotosan-jotosan itu telah mendampar ke enam orang itu. Mereka semuanya terperanjat merasa terdampar, dan terpesona ketika dibentak tahan. Pihak partai Ngobi meskipun tidak kenal Pek Yun Hui, akan tetapi menjadi terengang menyaksikan ilmu silat hebat dari seorang gadis yang hanya berusia lebih kurang 20 tahun itu, dan mereka mengawasi terus kepada Pek Yun Hui. Lalu Pek Yun Hui mengaturkan hormat kepada ketiga pemimpin partai silat Kun Loon Raya berkata, ketiga angkatan tua adalah tamu-tamu, dan aku minta beristirahat di pinggir. Lawan-lawan ini biarlah aku yang membersihnya lalu ia menghadap ketiga jago silat dari partai Ngobi, dan membentak, sebetulnya dengan maksud apakah kalian datang ke puncak Pek Yun Siat ini? Tio Goan setelah melihat sikap kasar dari Pek Yun Hui menjadi gusar, dan menjawabnya, daerah pegunungan yang terpencil ini dapat dikunjungi oleh siapapun pertanyaanmu itu agak terlalu kasar. Pek Yun Hui berkata lagi, Betul katamu, pegunungan keacongsan menjadi tersohor karena soal petacong cintu, dan siapapun dapat datang ke sini, tapi kalian mengapa datang ke sini sekarang? Jika sembarangan orang boleh datang ke sini, maka kau tak perlu melarang kami datang ke sini, jawab Tio Goan. Kau tidak menegur orang-orang dari partai Kun Lun, tetapi hanya menegur kami. Aku menjadi curiga akan maksudmu. Pek Yun Hui tidak segera menjawabnya, ia hanya memandang Hian Cheng Tojin yang berkata sambil tersenyum, Pek Asyo Chia mungkin tidak mengenal mereka. Perkenankanlah aku memperkenalkannya, lalu dengan tenang ia maju menghampiri ketiga jago silat partai Ngobi itu. Tio Goan menampak sikap yang luar biasa dari Hian Cheng Tojin itu menjadi kagum, ia berkata seorang diri, temimpin Sam Cheng Koan ini betul-betul berwatak luhur meskipun terhadap lawan, dia masih bersikap hormat. Sambil menunjuk Tio Goan, Hian Cheng Tojin berkata, Taisu ini adalah pemimpin partai silat Ngobi bernama Tio Goan Taisu, Tio Goan mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Tojin terlampau memuji. Lalu Hian Cheng Tojin menunjuk kepada Hwa Oshyo yang memegangi periuk tembaga, katanya, Taisu yang i bergenggaman periuk tembaga ini adalah kenalanku di kalangan Kang O, dan salah satu dari empat pemimpin partai silat Ngobi. Tio Cheng tertawa, lalu berkata dengan ecekannya, kalian dari partai Kunlun tidak menanya lagi segera mencegat dan menyerang kami dengan pedang-pedang, ketika itu kau lupa bahwa kami adalah kenalan lama. Hian Cheng Tojin tidak membantah ia tunjuk Tio Hoi dan memperkenalkan lagi, Tio Hoi Sutai ini adalah pemimpin keempat dari partai Ngobi. Tio Hoi pun menyindir kalian telah mencegat dan menyerang kami tetapi sekarang kau berlaku sangat ramah. Tanda petik, Giyok Cincu yang tak tahan dengan sindiran itu, membentak, kau jangan salah paham, jika kami telah bertempur karena terburu napsu, kau harus memberi maaf, tetapi tidak dengan menyindir. Tio Hoi masih juga menyindir, mungkin juga kau ingin menguji silat kami. Giyok Cincu menjadi makin marah, ia cabut pedangnya dan menantang, memang kami hendak menguji kalian, ayo, kita bertempur sampai ada yang kalah. Tio Hoi pun segera mencabut pedangnya siap menerima tantangan tetapi Pek Yun Hoi menghempaskan tangannya sambil membentak, enyahlah kau hempasan tangan itu telah mendorong Tio Hoi yang coba menangkis hembusan anginnya dengan pedangnya, segera dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar, karena Pek Yun Hoi terus mengirim jotosannya lagi dengan tangan kirinya, Tio Hoi merasa hembusan angin dari jotosan itu lebih hebat daripada yang pertama ia terpaksa bertindak mundur, dan tak berani menangkis lagi. Tio Goan mengirim jotosan dengan tangan kanannya, dan Tio Cheng menyerang dengan periuk tembaganya. Sebetulnya Pek Yun Hoi tidak ingin melukai Tio Hoi ia hanya ingin memaksa lawan itu mundur, tapi ketika ia diserang oleh Tio Goan dan Tio Cheng Tia terpaksa harus melawan, ia condongkan tubuhnya ke samping mengegosi jotosannya Tio Goan, dan menjotos ke arah periuk tembaganya Tio Cheng. Lalu terlihat periuk tembaga itu terjotos oleh hembusan angin dan jatuh ke tanah. Jika Pek Yun Hoi bermaksud membunuh, kesempatan itu ia dapat gunakan untuk mengirim jotosannya lagi sambil menendang lambungnya Tio Goan. Pek Yun Hoi tersenyum dan berkata, Tak usah kita lawan mereka, karena mereka bukan musuh-musuh kita, aku berbuat demikian hanya dengan maksud mencegah pertempuran antara Partai Kunlun dan Partai Ngobi, lalu ia hadapi Tio Goan dengan tenang ia menanyai apakah ketiga pemimpin ini datang ingin merebut kitab-kitab Kui Goan Pitchek? Mengapa harus bertempur melawan ketiga pemimpin dari Partai Kunlun? Tio Goan, yang telah mengetahui bahwa ia tak dapat menandingi gadis itu, segera mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat seraya berkata, Sebetulnya kami sedang mengejar seorang musuh, akan tetapi ketiga pemimpin Partai Kunlun tiba-tiba mencegat dan menyerang kami. Mengapa kami dicegat? Kami tak mengerti oleh karena itu, aku minta ketiga pemimpin Partai Kunlun memberi penjelasanku dan ia menjadi terkejut ketika melihat B.E. Kunbu. Pada saat itu, Tio Cheng dan Tio Hoi pun telah melihat B.E. Kunbu. Pada dua bulan yang ia lu, karena ingin menolong Soe Wee Hang, B.E. Kunbu telah menerobos masuk ke dalam Kuil Ban Hutsi di waktu malam, karenanya ia telah menanam benih dendam ia tertangkap dan dikurung di dalam Kuil Ban Hutsi selama setengah bulan, kemudian dengan mengambil kesempatan yang baik ia melarikan diri dengan menggunakan ilmu Gauheng Bichong Pu, langkah ajaib, ia berhasil menerobos dari kepungan orang-orangnya Kuil Ban Hutsi. Tapi ia kembali lagi setelah berselang tiga hari, dan telah bertempur melawan banyak jago-jago silap dari Kuil Ban Hutsi, dan dengan bantuannya Giyok Siu Sian Chu, ia telah melukai banyak murid-murid dari Partai Gobi. Tetapi B.E. Kunbu telah dikempelang oleh Sinli Huo Sio dan telah menderita luka parah, dan Giyok Siu Sian Chu yang hendak menolongnya pun telah dipukul oleh Tiopan. Untung sekali Soe Wee Hang telah membawa pemimpin-pemimpin cabang bendera merah, kuning dan putih dari Partai Tian Leong, dan mereka berdua tertolong. Ketika itu B.E. Kunbu betul-betul luka parah setelah melukai banyak murid-murid Ngobi, bahkan telah membunuh mati satu murid yang pandai, seorang murid lain juga telah terbunuh oleh Giyok Siu Sian Chu. Tiopan Tai Su telah ditawan oleh Partai Tian Leong. Peristiwa tersebut belum pernah terjadi di dalam sejarah Partai Ngobi, Maka di matanya ketiga pemimpin Partai Ngobi itu, B.E. Kunbu dianggap musuh besar, dan ketika mereka menyaksikan dengan kepala metu sendiri bahwa B.E. Kunbu masih hidup, mereka menjadi heran berampur gusar. B.E. Kunbu segera berlutut di hadapan gurunya sambil berkata, Teo Chu memberi hormat kepada Su Hu. Sambil tersenyum Hian Cheng Tojin berkata, Kau masih beruntung karena tidak tewas, ada banyak urusan aku perlu menanya kau. Ketika itu Li Cheng Lo juga sudah menghampiri Giyok Chin Chu dan ia segera berlutut di hadapannya seraya berkata, Su Hu. Tanda petik. Sudah berbulan Bu Ion ia menderita, dan pertemuan dengan gurunya itu sangat mengharukan maka ia menangis terseduh-seduh. Giyok Chin Chu yang melihat pakaian muridnya yang kotor, rambutnya terurai dan darah dimutnya, mengangkatnya bangun dan menanya dengan cemas, A.O.O. Lekas-lekas beritahukan siapa yang menghajar kau sampai demikian rupa. Li Cheng Lo menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak ada orang yang menghajar aku. Aku telah jatuh sehingga mulutku berdarah. Giyok Chin Chu mengawasi Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu, tetapi ia tak menanya ia gi ia yang telah berpengalaman tak dapat didusai oleh Li Cheng Lo, dalam keadaan seperti itu, lebih baik ia tidak mendesak. Tong Ling Tojin setelah melihat wajahnya B.E. Kun Bu dan keadaannya Li Cheng Lo juga menghampiri Hian Cheng Tojin dan menanya, Su Heng, jika ada pertanyaan, lebih baik mereka ditanya nanti sebentar lagi. Maka Hian Cheng Tojin berkata sambil menyentuh pundaknya B.E. Kun Bu, kau lekas-lekas memberi hormat kepada kedua susiokmu. Lalu B.E. Kun Bu berlutut berturut-turut di hadapannya Tong Ling Tojin dan Giyok Chin Chu. Pek Yun Hui berdiri menghadap pemimpin partai Gobi dengan didampingi Nasyao Tiap. Melihat sikap yang adem dari Giyok Chin Chu terhadap B.E. Kun Bu, Nasyao Tiap berkata seorang diri, dia sebetulnya seorang yang baik, tapi mengapa dia sering-sering diperlakukan dengan adem oleh orang lain? Mengapa susiok-susioknya pun perlakukan dia dengan adem pula ia melihat B.E. Kun Bu bangkit lagi, dan tak menghiraukan sikap yang adem dari kedua susioknya, kemudian Hian Cheng Tojin membentak, sebelum aku menyuruhnya, kau tak dapat berlalu dari sampingku.